Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wabarakatuh Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT Pernahkah kita berfikir bahwasannya kehidupan dunia ini adalah Sebuah keberkahan dari Allah SWT Setiap sesuatu, setiap makhluk di muka bumi ini Sudah Allah jamin rizkinya Sudah Allah tentukan kapanpun, dimanapun dia tempatnya Maka rizkinya pasti akan Allah berikan Permasalahannya adalah Kita dituntut untuk berikhtiar Kita dituntut untuk bergerak mencari dimana rizki kita itu Bahkan kalau kita berfikir Burung-burung yang sedang terbang itu Ataupun makhluk lain yang ada di sekitar kita Kita tidak pernah berfikir bahwasannya mereka itu punya simpanan makanan yang cukup untuk hari esok Mereka tidak punya rekening di bank Mereka tidak punya deposito Tapi mereka cukup tenang menghadapi kehidupan ini Kenapa? Karena mereka punya keyakinan Bahwasannya dia masih bisa bergerak Dia masih bisa ikhtiar Sehingga hari esok dia tidak akan menghiraukan lagi Dia tidak akan galau akan hari esoknya Maka Allah SWT Menyatakan kepada kita Tidak ada satu pun Makhluk yang bergerak di muka bumi ini Kecuali Allah sudah menentukan rizkinya masing-masing Dan tempatnya masing-masing Karena semuanya itu sudah tercatat di lauhil mahfud Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Tugas kita adalah bergerak Tugas kita adalah ikhtiar Tugas kita adalah berusaha Semua yang menentukan Allah SWT Maka jangan berkecil hati Kalau sekarang mungkin kita tidak menemukan hal yang kita inginkan Kalau sekarang mungkin kita belum menemukan yang kita mau Rizki yang cukup Tapi bisa jadi ikhtiar kita adalah bukan hanya untuk hari ini Tapi untuk hari esok Dan insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan Tapi Allah belum tentu memberikan apa yang kita mau Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pesan Terima kasih telah menonton